Rasulullah bersabda Iyakum wadhan wa inna dhanna agdabul hadith hati-hati kalian dari prasangka buruk karena prasangka buruk itu adalah ucapan yang paling dusta kita biasa lihat orang langsung prasangkanya buruk ya makanya kalau ada misalnya kita di majlis ada orang datang kita lihat gayanya ini gayanya orang kayaknya tidak semanhas dengan saya misalnya ya ya kan berapa sangka buruk dulu saya tahu dia mau bertobat dekati tanya jangan dijauhi banyak yang kadang komplain komplainnya sama saya saya sudah ikuti saranta saya hadir di majlis taklim tapi kalau saya hadir ustad kayak saya sendiri tidak ada yang perhatikan saya makanya teman-teman sekalian yang hadir di majlis taklim kalau ada teman-teman baru kita lihat dekati dia tanya namanya siapa ya walaupun gak usah tanya yang lebih dari itu ya tanya namanya siapa dimana rumahnya sudah berapa lama misalnya kenal dakwah gitu kan dan seterusnya dan seterusnya setelah itu akrab dekati karena nabi alaih salatu wassalam bersabda la'ayyah diallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'ah kalau ada orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab engkau itu lebih bagus kalau dia mendapatkan hidayah diberikan hidayah oleh Allah dengan sebab kita itu lebih bagus daripada kamu mendapatkan onta merah makanya sekali lagi jangan berpersangka buruk kepada orang hukum asal kita berpersangka baik kepada kepada orang lain selamat menikmati selamat menikmati